cara membuat celengan monster dari kardus bekas tutorialnya simak terus video ini baiklah teman-teman bahan utama yang kita gunakan untuk membuat celengan seperti pada video opening tadi adalah kardus bekas alat yang kita gunakan yaitu penggaris dan cutter diantaranya kemudian lem tembak langkah pertama kita potong kardusnya setelah kita ukur ini untuk pertama kita memotong 4 lembar kardus ukuran 12,5 cm x 12,5 cm jumlahnya 4 ya teman-teman untuk bodi celengannya kemudian untuk lidahnya kita akan membuat potongan kardus dengan bentuk bagian depan setengah lingkaran ini teman-teman ukurannya yaitu panjangnya 9 cm dan lebarnya adalah 4,5 cm kita buat dua ya teman-teman ini untuk lidahnya nanti lalu kita akan menempelkan lidahnya pada satu bagian yaitu bagian depan dari celengan ini yang sebelumnya akan kita buat lubang dulu dengan bentuk persegi seperti ini teman-teman ukuran dari lubang ini adalah 6 cm x 5 cm setelah kita buat lubang dengan ukuran tadi kemudian kita tempelkan potongan kardus yang bentuknya depannya seperti setengah lingkaran tadi keduanya kita tempelkan di atas kardus yang sudah kita lubangi tadi kita tempelkan menggunakan lem tembak posisinya seperti ini teman-teman setelah itu kita akan rangkai keempat potongan kardus tadi yang ukurannya 12,5 x 12,5 cm tadi kita tempelkan bagian sampingnya terlebih dahulu ya teman-teman bagian belakangnya tidak kita pasang dulu seperti ini jadinya teman-teman setelah ditempel lalu selanjutnya kita memerlukan botol nah ini botol plastik yang lubangnya lebih besar dari koin 500an gini teman-teman botol ini kemudian kita potong ujungnya nah fungsi dari potongan botol ini adalah nanti tempat keluarnya koin ya teman-teman lalu kita akan mengeluarkan koinnya dari celengan yang sudah penuh kemudian kita akan ambil sisa dari potongan kardus tadi kita buat lubang pada permukaan kardus ini sesuai dengan ukuran dari tutup botol tadi teman-teman kita buat polanya dulu lalu kita potong menggunakan pisau cutter setelah lubang berbentuk lingkaran ini sudah jadi kemudian tutup botolnya kita pasangkan seperti ini lalu direkatkan menggunakan lem tembak ya teman-teman ini bagian belakangnya kita rekatkan menggunakan lem tembak kemudian kita pasangkan tutup botolnya nah ini bagian belakangnya teman-teman bagian belakang dari celengan tadi lalu kita pasangkan juga pada rangkaian tadi ya teman-teman dari potongan kardus yang sudah kita pasang tadi akan kurang bagian belakangnya ini kita tempelkan bagian belakangnya jadi bagian belakangnya yang ada tutup botolnya ini ya teman-teman kemudian pada bagian depannya di bagian lidahnya itu nanti kita berikan penyangga agar lebih kuat lalu kita rekatkan kembali menggunakan lem tembak langkah selanjutnya yang kita perlukan adalah kita akan memisahkan bagian kardus yang atasnya ini ya teman-teman ini kita pisahkan kita tarik pelan-pelan nah yang kita perlukan adalah bagian atasnya ini ini kita akan membuat rollernya atau drumnya kemudian kita membuat kardus berbentuk lingkaran ini teman-teman kita potong dengan bentuk lingkaran ini ukuran diameternya adalah 3,7 cm seperti ini kita buat 4 potongan berbentuk lingkaran itu ya teman-teman kita pakai 2 dulu kemudian menggunakan lem tembak kita rekatkan kedua lingkaran ini lalu kita gulung sehingga membentuk silinder kardus seperti ini hasilnya kita buat 2 ya teman-teman silinder ini lalu kita pasang 1 dulu di bagian depan menggunakan potongan bambu ini saya menggunakan potongan bambu teman-teman bisa juga menggunakan lidi kita pasangkan potongan bambu ini di tengahnya fungsinya sebagai asnya agar roller kardus ini bisa berputar kita tetesi lem alteko pada 2 pangkal kanan dan kiri dari sumbat bambu ini kemudian kita potong menggunakan tang nah ini bagian depannya sudah jadi lalu bagian belakangnya kita pasang juga nah karena bagian belakang ini nanti adalah bagian yang akan diputar atau diengkol kita menggunakan as yang lebih besar potongan bambunya seukuran sumpit mie itu ya teman-teman kita buat lubangnya dulu kita pasang posisinya seperti ini lalu kita lubangi bagian samping dari celingan ini sampai tembus antara kiri dan kanan setelah benar-benar tembus dan bisa berputar asnya ini kemudian kita membutuhkan 2 potongan lingkaran kardus lagi sebagai pembatas tepi agar as dan rollernya nanti tidak bergeser saat diputar ya teman-teman kita pasang dengan rangkaian seperti ini roller, pembatas tepi, dan as bambu rangkaiannya seperti ini teman-teman bisa disaksikan di video ini rangkaian pemasangannya setelah terpasang roller dan pembatasnya ini kita rekatkan menggunakan lem tembak selanjutnya kita potong kelebihan bambunya menggunakan tang di sisi satunya dipotong agak lebih panjang ya teman-teman karena akan kita buat engsel atau pedal untuk memutarnya kita buat kardus dengan potongan lingkaran lagi seperti ini teman-teman lalu potongan bambu sebagai pemutarnya ini potongan bambunya nanti kita pasangkan nah kita pasangkan seperti ini kemudian kita rekatkan menggunakan super glue atau lem alteco kita pasangkan pada as bambu di tengah ini ya teman-teman lalu kita rekatkan kembali menggunakan super glue setelah terpasang kita akan membuat beltnya atau kita membuat lidahnya yang berputar itu tadi ya teman-teman kita perlukan kertas karton warna merah saya gunakan kertas karton warna merah agar warnanya menyerupai warna lidah ya teman-teman sebagai pembatasnya agar nanti koinnya bisa bergerak masuk kita gunakan tusuk gigi yang sudah dipotong kemudian kita rekatkan double tape atau solasi bulat balik untuk dipasang pada rollernya ini posisi kertas karton kita pasang pada roller yang sudah dipasang pada rangka celengan tadi ya teman-teman kita rekatkan kita coba kita putar nah seperti ini teman-teman lidah kertas karton ini sudah terpasang pada roller celengan di depan dan di tengah ini kemudian kita membutuhkan dua potongan kardus lagi berbentuk persegi yang ukurannya 12,5 x 13,5 cm untuk tutup atas dan bawah lalu kita pasangkan pada bagian bawah terlebih dahulu direkatkan menggunakan lem tembak setelah bagian bawah terpasang kita lanjutkan untuk merekatkan potongan kardus persegi ini sebagai tutup bagian atas setelah tutup bagian atas selesai teman-teman langkah terakhir yang kita lakukan adalah menghias celengan ini kita bisa menghiasnya dengan gambar wajah monster yang pada bagian depannya ini kita buat seolah-olah adalah lidah monster ya teman-teman kita gambar mulutnya lalu kita hiasi dengan potongan-potongan kertas seperti ini sebagai giginya lalu akan kita buat hiasan menyerupai mata ini teman-teman menggunakan kertas dan kita tempelkan nah inilah hasil jadinya teman-teman celengan dari kardus bekas dengan bentuk monster yang lucu selain bentuknya yang lucu celengan ini juga unik ya teman-teman karena kita bisa memasukkan koinnya dari depan kita letakkan koinnya di bagian depan dari celengan ini yang bentuknya seperti lidah kemudian kita putar engselnya sehingga koin tertarik masuk nah ini bagian belakang yang tadi ada tutupnya adalah tempat untuk kita mengeluarkan uang koin ini ya teman-teman oke sekian dulu video kali ini teman-teman jangan lupa tinggalkan like dan komentarmu yang belum subscribe jangan lupa subscribe nyalakan tombol loncengnya teman-teman dukung terus channel ini dan sampai ketemu di video-video hobiolik selanjutnya terima kasih teman-teman dan sampai ketemu di video-video hobiolik selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati